Setelah menjalani perawatan intensif selama dua bulan di rumah sakit Elizabeth Semarang, sekitar pukul setengah dua belas selesai malam, Tuan Singul Yohanes Puja Sumarta meninggal dunia. Selanjutnya jenazah Romo Yohanes Puja Sumarta disemayamkan di gereja katedral Semarang untuk didoakan. Ratusan Jemaah terus berdatangan untuk mengikuti Misa guna mendoakan almarhum. Kami sepagi jenazah Romo dibawa ke kompleks Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta untuk dimakamkan. Monsignor Yohanes Puja Sumarta lahir di Surakarta 27 Desember 1949. Setelah menjalani pendidikan di Seminari Menengah Mertoyu dan Manggelang, dan Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta, Romo dihabiskan menjadi imam katolik 25 Januari 1977. Tahun 1983, Puja Sumarta melanjutkan studi di Universitas Sin Thomas Aquinas, Roma Italia. Dan 1987 meraih gelar Doktor Teologi Spiritual. Sebelum Romo pernah menjadi uskub Bandung, selain menjadi penduduk gereja, selama hidupnya Romo dikenal sebagai tokoh pejuang toleransi beragama. Demikian laporan di Siong Sul Arifin dari Sumaran, Jawa Tengah.